Selamat pagi semuanya, hari ini akan segera kita mulai rapat umum pemegang saham tahunan 2020 PT AKR Korporindo TPK. Para pemegang saham perseroan dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para hadirin lainnya yang saya hormati, perkenankanlah saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan PT AKR Korporindo TPK yang selanjutnya disebut rapat. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 April 2020. Sebelum rapat ini dimulai, pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat ini. Selaku Dewan Komisaris, Komisaris Independen Bapak Inyoman Mastra, Presiden Direktur Bapak Haryanto Adi Kusumo, Direktur dan Korporat Sekretari Bapak Sures Fembo, sedangkan anggota Dewan Komisaris serta jajaran direksi lainnya yang saat ini berhalangan hadir sehubungan PSBB, namun turut berpartisipasi dalam rapat ini menggunakan media videokonferensi. Profesi dan lembaga penunjang pasar modal Bapak Aulia Taufani Esha dari kantor notaris Aulia Taufani, Bapak Harsoyo dari kantor Biroadministrasi Efek PT Raya Saham Registra, sedangkan profesi penunjang pasar modal lainnya yang berhalangan hadir sehubungan PSBB, namun turut berpartisipasi rapat melalui videokonferensi adalah konsultan hukum Bapak Iwan Setiawan Esha dari Markes dan Partners Law Firm, Ibu Veniwati Cendana dari kantor akuntan publik Purwantono Sungkoro & Surya, a member firm of Ernst & Young Global Limited, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para hadirin lainnya yang saya hormati, terlebih dahulu saya akan membacakan pokok-pokok tata tertip rapat ini. Namun perlu saya jelaskan di sini bahwa lembaran yang berisi tata tertip rapat ini telah kami upload pada website perseroan dan telah pula dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruang rapat. Tata tertip rapat umum pemegang saham tahunan PT. AKR Korporino TBK, Kamis 30 April 2020. Satu, rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia sebagai langkah preventif dan atau pencegahan penyebaran COVID-19, perseroan menghimbau pemegang saham mengikuti arahan pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan sosial dan physical distancing. Pimpinan rapat. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan rapat berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertip ini. Kuorum kehadiran rapat. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1 per 2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Pasal 26 Ayat 1 Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014. Empat, hak suara. Hanya para pemegang saham perseroan atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam rapat ini. Tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara setuju, suara tidak setuju, atau suara abstain belangkau terhadap setiap mata acara rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Lima, persyaratan pengambilan keputusan. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dalam rapat ini keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima dari rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Enam, dalam setiap mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat maupun tanggapan sehubungan dengan mata acara rapat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan mata acara rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan. Tujuh, prosedur tanya-jawab dan pengambilan keputusan rapat. Dalam setiap mata acara rapat hanya terdapat satu tahap untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat maupun tanggapan. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat maupun tanggapan. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat maupun tanggapan diminta untuk mengisi formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan atau pendapat maupun tanggapannya. Formulir yang sudah diisi diletakkan di meja yang telah disediakan untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan rapat. Selanjutnya, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan menjawab atau menanggapinya. Ketua rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut kuat ketua rapat tidak berkaitan dengan mata acara rapat. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang. Pemegang saham yang tidak setuju atau suara blanko dipersilahkan untuk meletakkan formulir pemungutan suara yang telah dibagikan di meja yang telah disediakan. Selanjutnya, BAE dan notaris akan melakukan penghitungan. Delapan, selama rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang rapat dengan seizin pimpinan rapat. Sembilan, apabila terdapat pemegang saham dan atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam rapat. Sepuluh, selama rapat diselenggarakan, para peserta rapat tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang rapat karena dapat mengganggu jalannya rapat. Demikianlah tadi telah saya bacakan pokok-pokok tata tertip rapat yang akan dipergunakan dalam rapat ini. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak Inyoman Mastra, Komisaris Independen Perseroan, selaku pihak yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk membuka dan sekaligus memimpin rapat selaku pimpinan rapat. Kepada Bapak Inyoman Mastra, kami persilahkan. para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin lainnya yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan para hadirin untuk menghadiri rapat ini. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 Maret 2020, saya ditunjuk selaku pimpinan rapat. Selanjutnya, rapat ini secara resmi saya buka pada pukul 10.18 menit waktu Indonesia Barat. Perlu kami sampaikan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan pelaksanaan rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam POJK 32 tahun 2014. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Kesehatan Keuangan, POJK, pada tanggal 17 Maret 2020 dan 23 Maret 2020. Sedangkan pengumuman dan pemanggilan masing-masing pada tanggal 24 Maret 2020 dan 8 April 2020. Semuanya melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu bisnis Indonesia, situs website resmi bursa efek, dan situs website resmi perseroan. Seluruh mata acara rapat adalah sebagaimana ditampilkan pada layar. Mempertimbangkan kondisi darurat COVID-19 berdasarkan keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 dan dengan memperhatikan surat OJK No. S-92-D.04-2020 tanggal 18 Maret 2020, rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahannya dengan tetap memperhatikan peraturan penunggungan yang berlaku. Kami telah membagikan informasi mengenai tata tertib materi rapat pada situs web perseroan terlebih dahulu. Perlu disampaikan bahwa OJK telah menerbitkan peraturan OJK No. 15 garing POJK No. 4 garing 2020 berlaku efektif sejak tanggal 21 April 2020 selanjutnya disebut dengan POJK No. 15 garing 2020 di mana perseroan diwajibkan untuk menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Kustodian Central Effect Indonesia KSAI telah mengeluarkan keputusan direksi KSAI nomor CAP strip 0016 garing dir garing KSAI garing 0420 tanggal 3 April 2020 yang menjelaskan bahwa fasilitas elektronik general meeting system KSAI dalam kurung IC.KSAI hanya dapat digunakan bagi rapat umum pemegang saham yang tanggal pemanggilannya dilakukan setelah tanggal 20 April 2020. Oleh karenanya, perseroan belum dapat menggunakan IC.KSAI sebagai alternatif pemberian kuasa secara elektronik dalam penelenggeran rapat ini. Kemudian, saya akan menanyakan kepada notaris yang akan membuat berita acara rapat ini tentang berapakah jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir dan atau terwakili dalam rapat ini dan apakah sudah memenuhi ketentuan korum tersebut. Persilahkan. Terima kasih Bapak pimpinan rapat para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan Netron Hormat. Di dalam rapat ini, telah hadir dan atau diwakili para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memiliki sebanyak Rp3.334.694.137 saham atau sama dengan Rp83.062 persen dari jumlah keseluruhan saham perseroan dengan naksuara yang sah sampai dengan tanggal rapat ini. Dengan memperhatikan daftar pemegang saham per tanggal 7 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, oleh karena itu rapat telah memenuhi perseratan korum yang ditentukan oleh pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Seperti telah dinyatakan oleh notaris, rapat telah memenuhi korum yang disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, rapat akan saya lanjutkan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan secara ringkas mengenai kondisi umum perseroan. Perseroan mencatat kinerja yang sangat baik pada tahun 2019. Hampir semua indikator keuangan perseroan mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2019. Demikian juga pada aspek operasional, di mana perseroan semakin memantapkan fondasi untuk meraih pertumbuhan berkelanjutan. Perseroan mencatat pertumbuhan laba kotor dan laba operasional yang sangat baik, masing-masing sebesar 22 persen dan 17 persen selama tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2019 adalah Rp717,2 miliar dengan margin laba bersih sebesar 3,3 persen. Demikianlah kami sampaikan mengenai kondisi umum perseroan. Mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dari pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah dibagikan kepada para penggang saham sebelum memasuki ruangan rapat. Para penggang saham yang terhormat, sekarang kita memasuki mata acara pertama dari rapat, yaitu persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata cara keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan persetujuan atas laporan tahunan perseroan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas dasar ulangi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019 selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Direksi Perseroan yang lama hal ini diwakili oleh Bapak Harianto Adikusumo selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memberikan penjelasan atas mata acara pertama dari rapat kami persilahkan Bapak Harianto para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat atas nama direksi merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan laporan kinerja perseroan untuk tahun buku 2019 yang mencerminkan dua tema besar yaitu memperkuat daya saing perseroan dan menggelola keberlanjutan kondisi ekonomi tahun 2019 menghadapi tantangan yang cukup berat arus perdagangan dunia mengalami perlambatan yang dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok hal ini juga berdampak pada fluktuasi harga produk komoditas di pasar dunia kondisi tersebut mendorong arah kebijakan strategis perseroan pada tahun 2019 agar berfokus pada penguatan daya saing dan keperlanjutan perseroan dimensi utama dari strategi tersebut terbagi dalam lima kebijakan strategis pertama perluasan dan diversifikasi portfolio produk yang kedua perluasan basis pelanggan ketiga penguatan aliansi dan kemitraan keempat meningkatkan nilai pemegang saham dan kelima pengelolaan resiko yang proaktif pada strategi yang pertama AKR melakukan perluasan dan diversifikasi portfolio produk untuk meningkatkan basis pendapatan perseroan serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan serta pelestarian lingkungan berkaitan dengan diversifikasi produk ini pada tahun 2019 perseroan mengimplementasikan langkah-langkah antara lain Pertama, mendukung kebijakan pemerintah dalam pencampuran biofuel B30 Kedua, memperkenalkan produk bahan bakar berkualitas tinggi yang memenuhi standar Euro 4 dengan emisi yang lebih ramah lingkungan Ketiga, penambahan jumlah pelanggan di Java Integrated Industrial Pot Estate yang salah satunya adalah Project Smelter Free Pot Keempat, memasuki bisnis bahan bakar penerbangan secara selektif Yang kelima, perluasan kapasitas tangki penyimpanan untuk mengakomodasi peningkatan permintaan BBM dan juga biofuel Terkait dengan perluasan basis pelanggan selama tahun 2019 JPE telah menjual lahan kepada tiga pelanggan baru dan juga pelanggan utama yaitu Free Pot Indonesia yang telah menandatangani perjanjian sewa jangka panjang atas lahan seluas 103 hektare untuk membangun proyek peleburan tembaga di JPE Pembangunan Smelter yang diusulkan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan daya tarik pala peranggan untuk berinvestasi di JPE Pada tahun 2019 kerjasama AKR dengan BIPI juga menunjukkan perkembangan yang sangat baik dengan dibukanya 11 outlet SPBU baru sehingga total terdapat 13 outlet SPBU di Jabotabek dan Surabaya Selain itu, pada Agustus 2019 kerjasama dengan BIPI di bisnis bahan bakar penerbangan juga mulai menunjukkan perkembangan dengan beroperasinya pengadaan bahan bakar penerbangan di Bandara Imib Morowali Perseroan senantiasa melakukan penguatan hubungan dengan pelanggan sehingga bisnis bahan bakar minyak dan distribusi menunjukkan pertumbuhan volume yang baik Salah satu strategi pengembangan usaha yang dijalankan perseroan adalah melakukan aliansi dan kemitraan Melalui kerjasama kemitraan perseroan dapat memadukan keahlian yang dimiliki di pasar Indonesia dengan kekuatan yang dimiliki oleh mitra strategis Usaha patungan dengan pelindung 3 di JPE mendorong perseroan sehingga dapat mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan menjadi keunggulan kompetitif yang tidak ditawarkan oleh kawasan industri lainnya di Indonesia Selain itu, perseroan juga telah menggandeng BP yang memiliki keahlian global dalam memasuk bahan bakar berkualitas tinggi dan ramah lingkungan yang sejalan dengan inisiatif global tentang kelestarian lingkungan Pada setiap outlet SPBU, AKR juga bekerjasama dengan mitra lokal seperti Alfamart, Kopi Tuku, dan Kopi Kenangan maupun dengan Kastrol Bike Point untuk menawarkan pengalaman bagi pelanggan melalui layanan non-fuel retail Perseroan juga masih menjalin hubungan yang sangat erat dengan PT Asaimas Chemical untuk bahan kimia klorarkali Dengan menerapkan tiga strategi pertama tersebut tahun 2019 Perseroan berhasil membukukan peningkatan kinerja yang baik dan meningkatkan nilai kepada pemegang saham Perseroan berusaha untuk meningkatkan return on equity dan return on asset serta pertumbuhan labah dan mencoba untuk memaksimalkan pembayaran dividend dengan pembayaran minimum 30 persen dari labah bersihnya Perseroan berhasil bertumbuh labah bruto dan labah usahanya yaitu masing-masing sebesar 22 persen dan 17 persen dibandingkan tahun 2018 Tingkat pengembalian modal dalam dua tahun terakhir juga terjaga sekitar 8,5 persen tidak termasuk labah bersih dari operasi yang dihentikan Selain itu, Perseroan juga mencatat pertumbuhan aset sebesar 7 persen menjadi Rp21,4 triliun terdiri dari 26 persen diantaranya adalah inventaris tanah dan 25 persen dari aktifa bersih Strategi ini tidak kalah penting adalah terkait pengelolaan resiko Merespon kondisi ekonomi dan keuangan di mana resiko ketidakpastian semakin meningkat Tahun 2019 perseroan meningkatkan penerapan aspek manajemen resiko khususnya terhadap resiko operasional dan keuangan Untuk menekan resiko operasional, perusahaan merakukan investasi dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi Sedangkan untuk memitigasi resiko keuangan, perseroan mempertahankan leverage yang rendah yaitu net gearing yang hanya sebesar 27 persen serta proaktif mengatur pembiayaan obligasi yang jatuh tempoh pada Desember 2019 lalu dan yang akan jatuh tempoh pada Juli 2020 ini serta memonitor siklus modal kerja Perseroan mempertahankan net open position yang sangat rendah dengan membebankan perubahan harga minyak serta perubahan nilai tukar kepada pelanggan Sebagai perusahaan terbuka, aspek lingkungan, tata kelola dan sosial merupakan aspek yang menjadi perhatian utama bagi perseroan di samping aspek keuangan Perseroan berupaya untuk menjalankan operasional dan mendistribusikan produk-produk yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas Pada aspek lingkungan, saat ini Perseroan memprioritaskan Pertama, pengurangan penggunaan energi untuk kegiatan operasional Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan dan menangani lebih banyak produk ramah lingkungan Serta yang ketiga, mendukung rehabilitasi lingkungan dan keaneka keragaman hayati Perusahaan telah berpartisipasi dalam menggunakan material ramah lingkungan melalui dukungan atas kebijakan pemerintah pada pendistribusian B30 yang mengandung 30 persen fame yang merupakan turunan dari produk minyak kelapa sawit untuk hampir seluruh pelanggan industri Partisipasi ini terus dilakukan di sepanjang tahun 2019 Dengan adanya kandungan minyak nabati, perseroan percaya, pencampuran biodiesel lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan BBM berbasis fosil Dari aspek tata kelola, perusahaan terus meningkatkan penerapan prinsip tata kelolaan perusahaan yang baik Organ tata kelola perusahaan telah menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Dari aspek sosial, perseroan memberikan perhatian yang besar terhadap karyawan dan masyarakat Perseroan mengembangkan hubungan industrial yang baik dengan karyawan melalui pemenuhan hak-hak normatif karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi fokus dan perhatian besar bagi perseroan Dengan bisnis inti perdagangan dan distribusi BBM dan kimia dasar Perseroan mendorong penerapan K3 pada setiap aspek Terutama kepada karyawan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional di lapangan Perseroan secara aktif membangun safety awareness bagi seluruh insan AKR Tentang pentingnya keselamatan saat bekerja Penjualan dan pendapatan konsolidasi perusahaan pada tahun 2019 Mencapai sebesar Rp21,7 triliun Ini lebih rendah 8 persen dibandingkan tahun 2018 Dikarenakan harga-harga minyak yang lebih rendah dari target anggaran Tidak tercapainya target pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor Termasuk harga jual rata-rata yang lebih rendah Selain produk BBM juga produk bahan-bahan kimia Penangguhan pasukan solar bersubsidi dari Mei hingga Desember 2019 Dan permintaan yang lebih rendah dari pelanggan utama di segmen listrik Serta perlambatan sementara permintaan di sektor pertambangan tembaga Dengan model bisnis AKR yang berfokus pada optimalisasi margin Meskipun dengan pendapatan yang lebih rendah Perseroan mampu membukukan peningkatan laba bruto dan laba usaha yang kuat Masing-masing sebesar 22 persen dan 17 persen Serta meningkatkan margin laba bruto sebesar 8,7 persen Lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 6,6 persen Laba perseroan dari operasi yang dilanjutkan selama tahun 2019 Mencapai 717 miliar Sedikit lebih tinggi dari yang dibukukan selama 2018 Namun laba bersih perseroan yang didistribusikan kepada pemegang saham Lebih rendah sebesar 56 persen Karena tahun 2018 perseroan membukukan laba sebesar 93 933 miliar rupiah selama tahun 2018 dari divestasi operasi non-inti Laba bersih untuk tahun 2019 dipengaruhi oleh pengeluaran yang lebih tinggi Untuk biaya pemasaran dan brand building dalam membangun bisnis-bisnis baru Serta penghapusan satu kali pihutang Peningkatan dalam lingkungan bisnis dan kebijakan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Menunjukkan bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang lebih positif secara keseluruhan Namun sejak awal 2020 Dunia menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh penyebaran COVID-19 Yang kini telah menjadi pandemi yang mempengaruhi hampir semua negara di dunia Meskipun dampak COVID-19 pada ekonomi dan bisnis masih dikaji Diakini bahwa pandemi besar ini akan memiliki dampak signifikan pada ekonomi dunia Harga minyak dunia dan harga energi telah mengalami penurunan yang signifikan Karena ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan Dan juga oleh isu-isu geopolitik Perusahaan telah mempersiapkan rencana kelanjutan bisnis yang kuat Untuk menjalankan rantai pasokan logistik Perseruan sepenuhnya mematuhi langkah-langkah pemerintah dalam pembatasan sosial berskala besar Namun perseruan juga mendukung terjadinya perputaran ekonomi Dengan tetap menyediakan produk-produk penting seperti BBM dan kimia dasar Kami percaya dengan model bisnis yang baik dan keunggulan kompetitif perseruan Perseruan akan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi Model bisnis yang telah teruji oleh waktu Dan kebijakan manajemen resiko yang efektif Akan memungkinkan perseruan untuk melewati masa-masa sulit Sehingga di tahun 2020 ini pun perseruan masih dapat terus bertumbuh Kami selaku direksi mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas kelancaran perjalanan operasi dan bisnis perseruan Direksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan investor Atas kepercayaan yang telah diberikan Direksi juga menyampaikan rasa hormat Serta terima kasih kepada Dewan Komisaris Atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi bisnis perseruan Kepada mitra usaha, regulator, pelanggan, dan pemasok Direksi memberikan rasa hormat atas kerjasama yang begitu baik Yang selama ini telah terjalin Kepada seluruh pemangku kepentingan AKR Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya Atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan sepanjang tahun 2019 ini Seluruh kerja keras dan kerja cerdas ini akan menjadi fondasi bagi perseruan Untuk dapat mengoptimalkan potensinya Dan meraih kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang Demikian kami sampaikan selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat Terima kasih Terima kasih Pak Haryanto Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati Demikianlah penjelasan direksi atas acara pertama dari rapat Dan perlu saya tambahkan bahwa penjelasan dan atau laporan direksi secara lengkap Mengenai jalannya usaha perseruan dan tata usaha keuangan perseruan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseruan selama tahun buku 2019 Telah dimuat dalam laporan tahunan 2019 Yang telah di-upload pada website perseruan Laporan keuangan perseruan tahun buku 2019 Yang terdiri dan raca dan laporan laba rugi konsolidasi perseruan Tahun buku 2018 terhadap penjelasan atas dokumen tersebut Telah diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantoro, Sungkoro, dan Suria A member firm of Oz and Young Global Limited Dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material Sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Tertanggal 17 Maret 2020 Nomor 00246-2.032-AU.1-05-0694-1-1-3 Remawi-2020 Selanjutnya, saya atas nama Dewan Komisaris Perseruan Menyampaikan beberapa hal pokok mengenai laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseruan selama tahun buku 2019 Para pembang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat Puji syukur kami panjakan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua Sehingga PT AKR Korporino TBK Dapat melalui tahun 2019 dengan capian kinerja yang baik Suatu kehormatan bagi saya Mewakili Dewan Komisaris Untuk menyajikan laporan pengawasan terhadap Kinerja Perseruan tahun buku 2019 Sepanjang tahun Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan Dan pemberian nasihat kepada direksi dengan itikat baik Bertanggung jawab dan penuh kehatian-kehati-hatian Demi kepentingan perseruan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris melakukannya secara independen Berpedoman kepada ketentuan anggaran dasar perseruan Dan peraturan perundangan yang berlaku Serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik Di tengah lingkungan bisnis yang menantang Direksi telah menjalankan langkah-langkah strategis Yang berfokus pada pengoptimalan keunggulan perseruan AKR terus memperkuat lini bisnis yang selama ini Telah menjadi kekuatan utama bagi perseruan Dan terus melakukan inovasi dan diversifikasi portfolio produk Sebagai langkah menciptakan sumber pendapatan yang baru Langkah-langkah yang dijalankan direksi tersebut Juga masih sejalan dengan strategi jangka menengah Dan jangka panjang yang telah ditetapkan perseruan Tahun 2019 Perseruan membukukan pendapatan sebesar Rp21,7 triliun Lebih rendah 8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya Namun demikian Perseruan mencatat pertumbuhan laba kotor Dan laba operasional yang sangat baik Masing-masing sebesar 22 persen dan 17 persen selama tahun 2019 Dibandingkan dengan tahun 2018 Sedangkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Pada tahun 2019 adalah Rp717,2 miliar Dengan margin laba bersih sebesar 3,3 persen Dengan pencapian kinerja tersebut Dewan Komisaris menilai Direksi telah melaksanakan tugas kepengurusan perseruan dengan baik Dalam menilai kinerja direksi Dewan Komisaris melihat kinerja operasional dan finansial perseruan sebagai aspek penilaian Perseruan telah menetapkan sejumlah kriteria Ulangi sejumlah rencana dan kebijaksanaan strategi sejalan dengan proses transformasi yang telah dijalankan sejak tahun 2017 Dewan Komisaris memberikan perhatian yang besar terhadap implementasi strategi yang dijalankan direksi Dan kesesuaiannya dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang yang dilakukan perseruan Selain itu, Dewan Komisaris secara khusus Menugaskan Komite Audit Untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh Terhadap kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dijalankan direksi Dewan Komisaris juga secara berkala Melakukan review terhadap perkembangan kinerja perseruan Melalui laporan-laporan yang disampaikan direksi Tak kalah dirasa perlu Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan direksi Dan melakukan pertemuan dengan divisi terkait Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat menantang bagi perseruan Direksi telah menyampaikan prospek bisnis Beserta target-target yang hendak dicapai perseruan Namun, dalam perkembangannya Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia diserang oleh pandemi COVID-19 Kondisi ini membuat berbagai prediksi ekonomi Dan bisnis pengalami perubahan yang sangat besar Dewan Komisaris menilai Dalam kondisi ini, selain tetap fokus dalam mengejar target pertumbuhan Perseruan harus meningkatkan aspek manajemen risiko Dewan Komisaris merekomendasikan pemantauan ketat terhadap faktor ekonomi makro Harga komoditas, siklus modal kerja, risiko piutang dagang, dan sistem likuiditas perseruan Dewan Komisaris akan mendorong direksi Untuk meningkatkan penjualan lahan industri dan perkembangan infrastruktur di JIP Dewan Komisaris memandang bahwa JIP memiliki peluang Untuk menjadi kawasan industri yang besar Karena telah didukung oleh berbagai fasilitas Untuk mendukung kegiatan bisnis para penyewa Berdasarkan hal tersebut Dewan Komisaris meminta direksi Untuk lebih aktif dalam mendekati investor potensial Untuk berinvestasi di JIP Skema kemitraan strategis BP-AKR Baik dalam bisnis BBM Non-subsidi dan bahan bakar untuk penerbangan Saat ini telah memiliki pijakan yang kuat Dan harus mulai berkontribusi secara material Di tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi Sepanjang 2019 Dewan Komisaris menilai Bahwa kedua Komite tersebut telah bekerja secara efektif Dan berkontribusi dalam memberikan rekomendasi Serta mendukung Dewan Komisaris untuk memberikan arahan kepada direksi Atas seluruh kerja dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh kedua Komite tadi Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh pemegang saham dan investor Dewan Komisaris mengaturkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan Demikian pula kepada regulator dan seluruh pemangku kepentingan Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya Atas dukungan yang telah diberikan Demikian pula kepada mitra usaha yang telah bersama-sama membangun usaha Yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia Dewan Komisaris menyampaikan hormat yang setinggi-tingginya Kepada direksi dan karyawan Ijinkan Dewan Komisaris menyampaikan rasa bangga Atas kerja keras yang telah ditunjukkan di tengah situasi yang penuh tantangan ini Semoga seluruh jalinan kerjasama ini Mampu menjadi dasar bagi persyaruan Untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan Dan mampu terus memberikan nilai tambah Kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan Para pemegang saham yang terhormat Demikianlah penjelasan mengenai laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris persyaruan Orian Lelengkat dapat dibaca di laporan tahunan 2019 Yang terhormat Para pemegang saham Persyaruan dan kuasa pemegang saham Serta para hadirin lainnya yang saya hormati Dengan ini Diusulkan kepada rapat Untuk memutuskan Satu Menyetujui laporan tahunan persyaruan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Yang antara lain memuat laporan direksi Mengenai jalannya usaha persyaruan Dan tata usaha keuangan persyaruan Serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris persyaruan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Kedua Mengesahkan laporan keuangan persyaruan Tahun buku 2019 Yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, and Surya A member form of Us and Young Global Limited Dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material Sebagaimana ternyata dari laporannya Tertanggal 17 Maret 2020 Nomor 00246-2.1032-AU.1-05-0694-1-1-3-Romawi-20-20 Ketiga Memberikan pelunasan Dan pembebasan tanggung jawab Sepenuhnya Politik Equipped at the Charge Kepada segenap anggota direksi Dan anggota Dewan Komisaris persyaruan Atas tindakan pengurusan Dan pengawasan yang telah mereka jalankan Selama tahun buku 2019 Sepanjang Tindakan-tindakan mereka tersebut Termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan Dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan Kegiatan usaha utama persyaruan Dan tercermin dalam laporan keuangan persyaruan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2019 Serta dengan mengingat laporan direksi persyaruan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019 tersebut Selanjutnya Kita mau masuki acara tanya jawab Apakah ada pertanyaan Atau tanggapan terkait Mata acara pertama dari rapat Apabila ada Disilakan mengajukan sesuai dengan Tata tertib yang ada Ini persilakan Ada apa? Persilakan Kita dari notaris menerima surat kuasa yang diberikan oleh Pemberi kuasa kepada BAE Saya bacakan pertanyaannya Pak Pemberi kuasa Tuan atau Cong Dewi Mariani Untuk matacara pertama Perihal penurunan harga minyak dunia Apakah akan mengganggu kinerja Terus di tahun 2020 Apakah akan mempengaruhi pendapatan Terus di tahun 2020 Demikian pertanyaan untuk mata acara pertama Baik saya persilakan Pak Haryanto untuk memberi jawaban Mungkin yang pertama-tama saya ingin jelaskan bahwa AKR bisnis model adalah kita Mendistribusikan BBM hilir Dan yang kedua Kita menjual produk BBM kami Berdasarkan formula daripada MOPS Atau Meat Oil Plats of Singapore Dan harga minyak akan kita rubah setiap bulan dua kali Yaitu tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya Sehingga dengan bisnis model kita yang menggunakan formula MOPS Yang kita pass through kepada customer Maka perusahaan tidak mengambil resiko Dalam hal volatilitas atau kenaik turunan harga minyak Kenapa? Karena selama harga yang kita beli Dijual di periode yang sama Maka semuanya itu akan match Sehingga tidak ada atau tidak signifikan Dampak terhadap volatilitas harga minyak Itu sebabnya di dalam 16 tahun pengalaman kami Mendistribusikan minyak Kita sudah pernah lihat harga minyak yang sekarang ini Antara 10 dolar Sampai harga minyak yang 160 dolar Perusahaan masih tetap bertumbuh Dan profit kami masih tetap bertumbuh Jadi ini merupakan salah satu bisnis model kami Yang tidak mengambil resiko terhadap volatilitas harga minyak Yang kedua Tahun ini memang selain harga minyak rendah Yang mana tadi sudah dijelaskan Tidak terlalu banyak dampak terhadap perusahaan kita Karena menggunakan formula MOPS tadi Tantangan yang kedua adalah COVID-19 Di mana ada perusahaan-perusahaan yang harus mengurangi produksinya Karena PSBB Karena pembatasan sosial berskala besar Nah itu pasti membuat dampak Dan kedua kita juga melihat Opportunity Selain threat tadi yang demand mungkin turun Kita juga melihat opportunity Di mana yang pertama Diharapkan dengan tidak adanya mudik Atau pelarangan mudik oleh pemerintah Maka waktu liburan bersama Untuk hari raya idul fitri ini Bisa lebih pendek Dari biasanya Sehingga ini juga meningkatkan demand Yang biasanya mungkin pabrik Tutup dua minggu, tiga minggu Mungkin sekarang tutupnya lebih pendek Yang kedua Kita melihat juga Dari segi Opportunity ya Karena dengan harga minyak yang murah ini Mungkin ada beberapa energi lain Yang ada potensi untuk digantikan oleh minyak Sehingga ini juga akan meningkatkan Volume daripada demand minyak tersebut di Indonesia Sehingga pada saat ini kami masih belum merubah target profit di tahun 2020 ini Tapi ya pasti kita akan terus monitor Perkembangan daripada COVID-19 Maupun perkembangan daripada ekonomi dunia Untuk kita akan adjust Atau kita akan terus mengikuti Dan Adjust ya Mengikuti dan terus Menyelaraskan Dengan kondisi ekonomi Baik di Indonesia maupun di dunia Terima kasih Terima kasih Pak Arianto Masih ada pertanyaan Pak? Tidak ada lagi Pak Tidak ada Baik jika tidak ada pertanyaan lagi Maka dengan ini diusulkan kepada rapat Untuk menyetujui Menyetujui usulan yang telah disampaikan Berkaitan dengan mata acara Pertama dari rapat Apakah ada Yang tidak setuju Atau abstain Saya persilakan Menyampaikan Atau mengangkat tangan Silakan Silakan sampaikan ke Sampaikan ke sana Pak Apakah ada lagi Yang abstain Atau tidak setuju Kalau tidak ada lagi Saya mohon Untuk Notaris Menghitung jumlah suara Yang abstain dan seterusnya Dan dilaporkan pada rapat ini Silakan Terima kasih Bapak pimpinan rapat Untuk mata acara pertama ini Terdapat sebanyak 2.540.710 saham Memberikan suara abstain Selanjutnya tidak ada Pemegang saya yang memberikan suara setuju Oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran dasar Suara abstain akan dimasukkan Kedalam suara terbanyak Atau suara mayoritas Untuk mata acara pertama rapat ini Dengan demikian Dapat disimpulkan Total suara setuju Yaitu sebanyak 3.334.694.137 saham Atau 100% Dari pemegang saham Yang hadir dan mengeluarkan suaranya Secara sah dalam rapat ini Terima kasih Baik Terima kasih Sesuai dengan laporan notaris Maka rapat dapat Mesejui Usulan mata acara pertama Sebagian yang telah saya sebutkan tadi Sekarang Kita memasuki Mata acara kedua dari rapat Yaitu Persetujuan Atas rencana penggunaan Labah bersih perseruan Untuk tahun buku yang berakhir Pada tanggal 30 Desember 30 Desember 2019 Selanjutnya Saya persilakan Kepada Bapak Haryanto Adikusumo Untuk memberikan penjelasan Atas mata acara Kedua dari rapat ini Kami persilakan Terima kasih Pak Ketua Bimpinan Rapat Para pemegang saham Perseroan Dan kuasa pemegang saham Serta Para hadirin lainnya Yang saya hormati Berdasarkan laporan Keuangan konsolidasi Perseroan Dan entitas Anak untuk Tahun buku yang berakhir Pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan telah memperoleh Labah tahun berjalan Yang dapat didistribusikan Kepada pemilik entitas induk Adalah sebesar 717 miliar 205 juta 107 ribu rupiah Untuk mana Direksi perseroan Mengusulkan kepada rapat Akan dapat digunakan Sebagai berikut Yang pertama Menyetujui penggunaan Labah Menyetujui penggunaan Labah tahun berjalan Yang dapat didistribusikan Kepada pemilik Entitas induk Adalah sebesar 717 miliar 205 juta 137 ribu rupiah Sebagai berikut A Sebesar 200 juta rupiah Untuk dana cadangan Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang PT Dan pasal 23 Anggaran dasar perseroan B Sebesar 441 miliar 616 juta 441 ribu 200 rupiah Dibagikan kepada Seluruh pemegang Saham perseroan Yang sah Sebagai dividen tunai Atau sebesar 61,57 persen Dari Labah tahun berjalan Yang dapat didistribusikan Kepada pemilik Entitas induk Setelah dikurangi Jumlah dividen Interim Yang telah dibagikan Sebelumnya Kepada pemegang saham Berdasarkan Keputusan rapat direksi Pada tanggal 26 Juli 2019 Sebesar 240 miliar 881 juta 695 ribu 200 rupiah Atau 60 rupiah Persaham Dengan jumlah saham Yang beredar saat itu Adalah 4 miliar 14 juta 694 ribu Dan 920 saham Sehingga dengan demikian Dividen yang masih akan dibayarkan Kepada pemegang saham Adalah sejumlah 200 miliar 734 746 ribu Atau Sebanyak-banyaknya Sebesar 50 rupiah Persaham Dengan jumlah saham Yang beredar saat ini Adalah 4 miliar 14 juta 694.920 saham Selanjutnya Pembayaran Dividen tunai tersebut Dilaksanakan Dengan penetapan Tanggal daftar Pemegang saham Atau Recording date Yaitu Tanggal 14 Mei Sampai dengan Pukul 16 00 Waktu Indonesia Barat Dengan memperhatikan Tanggal hukum Dan Ex-dividen Sesuai Dengan peraturan Bursa Efek Indonesia Dan juga memberikan Kuasa kepada Direksi Untuk mengatur Lebih lanjut Mengenai tata Cara pembagian Dividen tersebut Sesuai peraturan Dan perundang-undangan Yang berlaku Sedangkan sisanya Sejumlah 275 miliar 388 juta 695.800 rupiah Dibukukan Sebagai lampa Yang ditahan Dan digunakan Sebagai modal Kerja perseroan Yang kedua Memberikan kuasa Dan wewenang Kepada direksi Perseroan Untuk melakukan Segala tindakan Yang diperlukan Terkait dengan Pelaksanaan Penggunaan Laba bersih Perseroan Untuk tahun buku Yang berakhir Pada tanggal 31 Desember 2019 Tersebut Demikian penjelasan Direksi Atas mata Acara rapat Yang kedua Selanjutnya Rapat kami Serahkan kembali Kepada pimpinan rapat Terima kasih Terima kasih Pak Alianto Demikianlah Penjelasan direksi Atas mata acara Kedua Dari rapat Selanjutnya Kita memasuki Acara pembahasan Atas pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan Apakah ada pertanyaan Kami persilakan Ada Pak Ada Persilakan Pak Kita juga menerima Kuasa dari penanyaan Sama dengan Pemata acara pertama Yaitu Ibu Dewi Marjani Yaitu Berapa besarnya Dividen yang akan Dibagikan Karena ini tadi Sudah dijelaskan Saya rasa tidak perlu Dijawab Terima kasih Baik Terima kasih Jika tidak ada pertanyaan lagi Dengan ini diusulkan Kepada rapat Untuk menyetujui Usulan yang telah disampaikan Direksi Berkaitan dengan Mata acara kedua Dari rapat Apakah ada yang Tidak setuju Atau abstin Kami persilakan Silakan menyampaikan Kami persilakan Notaris Untuk Menyampaikan Perhitungannya Terima kasih Bapak pimpinan rapat Berdasarkan Penghitungan kami Untuk mata acara Kedua rapat Yaitu Sebagai berikut Terdapat 23.322.100 saham Atau sebesar 0,699 persen Memberikan suara Tidak setuju Selanjutnya Sebanyak 15.400 saham Memberikan suara abstin Sesuai dengan Ketentuan pasal 12 air 10 Suara abstin Akan diperhitungkan Dengan suara mayoritas Dengan demikian Dapat disimpulkan Bahwa total Suara setuju Yaitu sebanyak 3.311.372.037 saham Atau sebesar 99,301 persen Dari seluruh Pemegang saham Yang meluarkan suara Secara sah Dalam rapat ini Dengan demikian Dapat disimpulkan Rapat menyetujui Dengan suara Terbanyak Atas usulan Untuk mata acara kedua Terima kasih Baik Terima kasih Sesuai dengan Laporan notaris Maka rapat Dapat menyetujui Usulan mata acara kedua Sebagaimana Yang telah Saya sebutkan tadi Sekarang Kita memasuki Mata acara ketiga Dari rapat Yaitu Penunjukan kantor Akuntan publik Independen Yang akan melakukan Audit Atas pulku Buku perseruan Untuk tahun buku Yang berakhir Tahun Pada tanggal Usulan komite audit Perseruan Kepada dewan Komisaris Sebagaimana Tercantum Dalam surat Nomor 002 Garing L Strip Aukom Garing 2020 Tertanggal 31 Maret 2020 Perhal Rekomendasi KAP Untuk melakukan Audit Umum Atas laporan Keuangan Konsolidasi PT. AKR Koperindo TBK Tahun Buku 2020 Dan Dua Bahwa Mengingat Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro Dan Suria A member Form Of Onsen Young Global Limited Telah Melaksanakan Tugasnya Memeriksa Laporan Keuangan Perseruan Tahun Buku 2019 Dengan Hasil Yang cukup Memuaskan Maka Dengan Ini Dewan Komisaris Mengusulkan Kepada rapat Untuk Mengambil Keputusan Satu Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Suria A member Form Of Earth And Young Global Limited Untuk Melakukan Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Untuk Tahun Buku 2020 Dan Memberikan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris Perseruan Untuk Menetapkan Honorarium Dan Perseratan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Sehubungan Dengan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Tersebut Dua Memberikan Kewenangan Dan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti Guna Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Untuk Tahun Buku 2020 Termasuk Untuk Menetapkan Honorarium Dan Perseratan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Dalam Hal Kantor Akuntan Publik Yang Ditunjuk Berhalangan Atau Tidak Dapat Melaksanakan Tugasnya Karena Sebab Apapun Selanjutnya Kita Masuki Acara Pembahasan Dan Pertanyaan Apakah Ada Pertanyaan Dari Mata Acara Yang Ketiga Ini Persilahkan Tidak Ada Baik Kalau Tidak Ada Dengan Ini Saya Usulkan Apakah Ada Suara Yang Setuju Atau Yang Tidak Setuju Atau Abstand Dalam Acara Ketiga Ini Persilahkan Baik Silakan Bapak Notaris Untuk Memberikan Perhitungannya Dalam Masalah Ini Terima Kasih Bapak Pimpinan Rapat Untuk Matacara Ketiga Rapat Terdapat Sebanyak 63.334.641 saham Atau sebesar 1,899% Memberikan Suara Tidak Setuju Selanjutnya Sebanyak 17.380.200 saham Memberikan Suara Abstand Sesuai Dengan Tentuan Pasal 12 Ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan Suara Abstand Akan Diperhitungkan Dengan Suara Mayoritas Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Total Suara Setuju Yaitu Sebanyak 3.271.359 496 saham Atau sebesar 98,101% Dari seluruh Pemegang saham Menggunakan Hak Suaranya Dalam Rapat Ini Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Bahwa Rapat Menitui Dengan Suara Terbanyak Atas Usulan Untuk Mata Acara Ketiga Rapat Terima Kasih Terima Kasih Bapak Notaris Sesuai Dengan Laporan Notaris Maka Rapat Dapat Menyetujui Usulan Mata Acara Ketiga Sebagaimana Yang Telah Saya Sebutkan Tadi Rapat Menggang Saham Dan Kuasa Menggang Saham Yang Saya Hormati Sekarang Kita Memasuki Mata Acara Keempat Dari Rapat Yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseruan Selanjutnya Saya Mempersilahkan Kepada Bapak Haryanto Adikujumo Untuk Memberikan Penjelasan Atau Semata Acara Kempat Dari Rapat Ini Kami Persilahkan Terima Kasih Bapak Bimina Rapat Para Pemegang Saham Yang Terhormat Pada Kesempatan Ini Kami Dapat Jelaskan Sebagai Berikut Bahwa Sesuai Dengan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tanggal 5 Mei Dapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tanggal 30 April 2019 Susunan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan Sampai Dengan Penutupan RUPS Tahun 2020 Adalah Sebagaimana Ditampilkan Pada Layar Pada Tanggal 28 Februari 2020 Perseroan Telah Menerima Surat Pengunduran Diri Yang Diajukan Oleh Bapak Agus D. W. Marto Wardoyo Adapun Alasan Bapak Agus Marto Wardoyo Mengundurkan Diri Adalah Beliau Diangkat Sebagai Komisaris Utama Dan Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Dan Mengaju Pada Ketentuan POJK No. 55 Garing POJK 0.3 Garing 2016 Beliau Tidak Dapat Merangkap Jabatan Sebagai Direksi Komisaris Atau Pejabat Eksekutif Pada Lebih Dari Satu Perusahaan Non-keuangan Dewan Komisaris Dan Komite Nominasi Dan Renumerasi Perseroan Telah Menerima Usul Tertulis Dari Pemegang Saham Utama Perseroan Yaitu PT. Arta Kencana Raya Tama Dengan Suratnya Tertanggal 10 Maret Tahun 2020 Bahwa Dengan Mempertimbangkan Rekomendasi Dari Komite Nominasi Dan Renumerasi Berdasarkan Suratnya Nomor 019 NRC Garing L Garis Datar AKR Garis Datar CS Garing 2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Rekomendasi Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi PT AKR Korporindo Maka Dewan Komisaris Perseroan Mengusulkan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Untuk Masa Jabatan Yang Baru Dengan Susunan Sebagai Berikut Dewan Komisaris Presiden Komisaris Bapak Sugiyarto Adikusumo Komisaris Bapak Inyoman Mastra Komisaris Independen Bapak Muhammad Fausi Molana Iksan Direksi Presiden Direktur Bapak Haryanto Adikusumo Direktur Bapak Jimmy Tandio Direktur Bapak Bambang Sutyono Sudianto Direktur Ibu Mary Sofi Direktur Bapak Sures Wembu Direktur Ibu Neri Polim Direktur Ibu Termurti Tiban Kurikulum Vite Dewan Komisaris Dan Direksi Telah Sebagaimana Telah Ditampilkan Pada Layar Telah Kami Upload Juga Di Website Perseroan Berdasarkan Hal-hal Tersebut Maka Dengan Ini Direksi Mengusulkan Kepada Rapat Untuk Dapat 1A Menyetujui Pengunduran Diri Bapak Agus D. W. Marto Wardoyo Sebagai Komisaris Perseroan Efektif Sejak Ditutupnya Rapat Ini Perseroan Menyampaikan Penghargaan Dan Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas Kontribusi Dan Jasa-jasa Yang Telah Diberikan Oleh Bapak Agus D. W. Marto Wardoyo Selama Menjabat Sebagai Komisaris Perseroan B. Menetapkan Berakhirnya Masa Jabatan Bapak Sugiharto Adikusumo Sebagai Presiden Komisaris Bapak Inyoman Mastra Sebagai Komisaris Independen Perseroan Efektif Sejak Ditutupnya Rapat Ini C. Mengangkat Kembali Bapak Sugiharto Adikusumo Sebagai Presiden Komisaris Perseroan Untuk Masa Jabatan Terhitung Sejak Ditutupnya Rapat Ini Sampai Dengan Penutupan RUPS Tahun 2025 D. Mengangkat Bapak Inyoman Mastra Sebagai Komisaris Perseroan Dan Bapak Muhammad Fausi Maulana Iksan Sebagai Komisaris Independen Perseroan Untuk Masa Jabatan Terhitung Sejak Ditutupnya Rapat Ini Sampai Dengan Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2025 E. Menetapkan Berakhirnya Masa Jabatan Seluruh Anggota Direksi Perseroan Efektif Sejak Ditutupnya Rapat Ini Selanjutnya Mengangkat Kembali Bapak Haryanto Adikusumo Sebagai Presiden Direktur Perseroan Bapak Jimmy Tandio Bapak Bambang Sutyono Sedianto Ibu Mary Sofi Bapak Sures Wembu Ibu Neri Polim Dan Ibu Termur Titiban Masing-masing Sebagai Direktur Perseroan Untuk Masa Jabatan Terhitung Sejak Ditutupnya Rapat Ini Sampai Dengan Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2025 Sehingga Dengan Demikian Susunan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terhitung Sejak Ditutupnya Rapat Ini Sampai Dengan Penutupan RUPS Tahunan Yang Akan Diselerenggarakan Pada Tahun 2025 Adalah Sebagai Berikut Dewan Komisaris Presiden Komisaris Bapak Sugiyarto Adikusumo Komisaris Bapak Inyoman Mastra Komisaris Independen Bapak Muhammad Fausi Maulana Iksan Direksi Presiden Direktur Bapak Haryanto Adikusumo Direktur Bapak Jimmy Tandio Direktur Bapak Bambang Sutyono Sudianto Direktur Ibu Mary Sofi Direktur Bapak Surek Wembu Direktur Ibu Neri Polim Direktur Ibu Termur Titiban Kedua Dengan Memberikan Kuasa Dan Wewenang Kepada Direksi Perseroan Untuk Menentukan Pembagian Tugas Dan Wewenang Masing-masing Anggota Direksi Perseroan Ketiga Memberikan Kuasa Kepada Direksi Perseroan Dengan Hak Substitusi Untuk Menyatakan Kembali Keputusan Rapat Berkenaan Dengan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Sorry Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan Tersebut Dalam Akta Notaris Dan Selanjutnya Menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan Tersebut Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Mendaftarkannya Pada Daftar Perusahaan Serta Melakukan Segala Tindakan Yang Diperlukan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Demikian Penjelasan Direksi Atas Mata Acara Keempat Dari Rapat Dan Selanjutnya Kami Serahkan Kembali Kepada Pimpinan Rapat Terima Kasih Selanjutnya Kita Masuki Acara Pembahasan Pertanyaan Apakah Ada Pertanyaan Dari Mata Acara Yang Keempat Ini Silahkan Tidak Ada Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Maka Dengan Ini Apakah Ada Dari Pemegang Saham Yang Ingin Memberikan Suara Abstain Atau Tidak Setuju Kami Persilahkan Kami Persilahkan Bapak Notaris Untuk Menyampaikan Bapak Pimpinan Rapat Berikut ini Kami Sampaikan Hasil Pemutar Suara Untuk Mata Acara Keempat Lapat Yaitu Sebagai Berikut Terdapat 54.403.022 Saham Atau 1,6331 Persen Memberikan Suara Tidak Setuju Selanjutnya Pemegang Saham Yang Memberikan Suara Abstain Sebanyak 26.622.200 Saham Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 12 Ayat 10 Anggaran Dasar Perseruan Maka Suara Abstain Akan Diperhitungkan Dengan Suara Terbanyak Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Total Suara Setuju Yaitu Sebanyak 3.280.291.115 Saham Atau Sebesar 98,369 Persen Dari Seluruh Pemegang Saham Yang Meluarkan Suara Dengan Sah Dalam Rapat Ini Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Rapat Menyetujui Dengan Suara Terbanyak Atas Usulan Untuk Mata Acara Keempat Rapat Demikian Kami Sampaikan Terima 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 Sesuai Dengan Laporan Bapak Notaris Maka Rapat Dapat Menyetujui Usulan Mata Acara Keempat Sebagaimana Yang Telah Saya Sebutkan Tadi Sekarang Kita Memasuki Mata Acara Yang Kelima Dari Rapat Yaitu Penetapan Gaji Dan Tunjangan Lainnya Anggota Direksi Perseruan Serta Honorarium Dan Tunjangan Lainnya Anggota Dewan Komisaris Perseruan Selanjutnya Saya Persilahkan Pada Bapak Direksi Perseruan Yang Lama Lini Diwakili Bapak Haryanto Adikusumo Untuk Memberikan Penjelasan Atas Mata Acara Kelima Dari Rapat Ini Persilahkan Jungto Pasal 96 Undang-Undang Tentang Perseruan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Untuk Menentukan Besarnya Gaji Dan Tunjangan Lain Bagi Anggota Direksi Kewenangan RUPS Dapat Dilimpahkan Kepada Dewan Komisaris Oleh Karena Itu Direksi Mengusulkan Kepada Rapat Untuk Dapat Menyetujui Satu Menetapkan Untuk Seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseruan Pemberian Honorarium Maksimum Sejumlah Rp375 Juta Perbulan Yang Dibayarkan Sebanyak 13 Kali Dalam Satu Tahun Ditambah Tunjangan Lainnya Dan Mulai Berlaku Terhitung Sejak Mei 2020 Serta Memberikan Wewenang Kepada Presiden Komisaris Untuk Menetapkan Pembagian Jumlah Honorarium Tersebut Di Antara Para Anggota Dewan Komisaris Perseruan Dengan Memperhatikan Pendapat Dari Komite Nominasi Dan Renumerasi Kedua Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Komisaris Perseruan Untuk Menetapkan Besarnya Gaji Dan Tunjangan Lainnya Bagi Setiap Anggota Direksi Perseruan Demikian Penjelasan Direksi Atas Mata Acara Kelima Dari Rapat Selanjutnya Acara Kami 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 Serahkan Kembali Kepada Pimpinan Rapat Terima Kasih Terima Kasih Pak Arianto Selanjutnya Kita Memasuki Acara Tanya Jawab Apakah Ada Pertanyaan Dari Mata Acara Yang Kelima Ini Tidak Ada Baik Kalau Tidak Ada Apakah Ada Dari Pembang Saham Pembangunan Saham Yang Tidak Setuju Ataupun Abstain Dari Mata Acara Kelima Ini Kami Persilahkan Baik Kami Persilahkan Bapak Notaris Untuk Menyampaikan Perhitungannya Silahkan Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat Untuk Mata Acara Kelima Ini Dapat Kami Laporkan Hasilnya Sebagai Berikut Terdapat 62 760 1522 Saham Atau 1,882 Persen Memberikan Suara Tidak Setuju Selanjutnya Sebanyak 15.400 Saham Memberikan Suara Abstain Sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 Ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan Suara Abstain Akan Dimasukkan Pada Suara Mayoritas Sehingga Dapat Disimpulkan Total Suara Setuju Sebanyak 3.271.933.615 Saham Atau Sebesar 98,118% Dari Seluruh Pemegang Saham Yang Mengeluarkan Secara Sah Dalam Rapat Ini Dengan Rapat Menyetujui Dengan Suara Terbanyak Atas Usulan Untuk Mata Acara Kelima Rapat Terima Kasih Sesuai Dengan Laporan Notaris Maka Rapat Dapat Menyetujui Usulan Mata Acara Kelima Sebagaimana Yang Telah Saya Sebutkan Tadi Para Penggang Saham Dan Kuasa Penggang Saham Serta Para Hadirin Yang Saya Hormati Dengan Selesainya Pembahasan Mengenai Semua Mata Acara Rapat Dan Telah Diperolehnya Keputusan Dari Rapat Ini Maka Dengan Mengucapkan Terima Kasih Atas Kehadiran Para Pemegang Saham Dan Kuasa Pemegang Saham Khususnya Serhat Para Hadirin Lainnya Dengan Ini Rapat Satu Top Secara Resmi Pada Pukul 11 29 Waktu Indonesia Barat Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Kasih Terima Kasih Terima Terima kasih.